Sampai jumpa di video selanjutnya. Langsung saja kita simak informasi yang pertama. Pemirsa, tahukah Anda kalau warna-warni dan coretan karya seni di tembok dapat menghasilkan foto-foto paling menarik di media sosial Instagram? Apalagi kalau Anda mengambil foto di ruangan terbuka yang bermandikan cahaya matahari. Nah, jika Anda berkunjung ke luar negeri, sekali-kali jangan hanya mengambil foto di tempat wisata yang mainstream. Tapi coba temukan tempat yang tampak biasa, namun menjadi luar biasa saat diabadikan kamera. Di gang misalnya. Tapi bukan gang biasa loh pemirsa, melainkan gang-gang penuh warna di beberapa bagian kota ini. Ya, inilah gang-gang paling Instagram-able di dunia. Sebuah gang di Melbourne, Australia menjadi tumpahan ekspresi seni jalanan penduduknya yang urban. Itulah Hoesier Lane, di mana gambar mural wajah penyanyi Taylor Swift, sampai karya pelukis jalanan paling terkenal di Australia lain, Tumpah Ruah. Sejarahnya, bangunan di sepanjang gang ini dulunya adalah sebuah pabrik pakaian. Disinilah penduduk kerah biru Melbourne bekerja keras dari pagi hingga malam menjelang di era 1920-an. Gang ini merupakan jalan utama bagi mobil jemputan para pekerja pabrik. Namun pada tahun 80-an, jalanan sempit dan suram itu berubah. Sekelompok seniman jalanan mulai menggambari tembok dengan mural dan teknik graffiti. Saat itu, menggambari dinding di tempat umum masih ilegal, sehingga para seniman jalanan yang disebut bomber ini harus kucing-kucingan dengan polisi untuk menghasilkan karya. Pada tahun 90-an, gang yang terletak di sebelah Flinders Street ini muncul sebagai lokasi latar sebuah drama Asia. Sejak itu, kepopulerannya pun meroket. Panduan jalan-jalan Lonely Planet bahkan memilihnya sebagai destinasi wisata gratisan yang paling menarik. Sempat dibersihkan dari semua lukisan pada tahun 2013 sebagai proses penyegaran, Hoesherland kini kembali penuh lukisan. Salah satu yang paling terkenal adalah lukisan Orbituary penyanyi Taylor Swift karya Bomber bernama Lush. Yang menggambar ucapan dukacita untuk Taylor, padahal penyanyi berambut pirang itu masih hidup dan sehat. Walafiat Saat berkunjung ke Hongkong, salah satu tujuan wisata yang tak boleh terlewat adalah pusat perbelanjaan Soho. Namun sebelum sampai ke Soho, para turis biasanya harus melewati gang panjang di jalanan bernama Hollywood Road. Nah, ada baiknya Anda berhenti sejenak di gang ini karena tampilannya yang indah benar-benar instagramable. Hollywood Road sendiri dijajali oleh beberapa spot menarik. Salah satunya adalah pusat pasar seni dan barang antik di Hongkong. Sepanjang jalan, para turis bisa menemukan banyak benda menarik dari memorabilia dinasti Mao hingga pernak-pernik Inggris yang tertinggal dari masa pendudukan negara ini atas Hongkong. Masih di jalan yang sama, wisatawan akan menemui berbagai restoran, apartemen, galeri seni, bahkan pembuat peti kuno yang semuanya didekorasi dengan cita rasa seni yang sayang bila tak diabadikan dengan lensa kamera. Galeri seni dan toko barang antik ini sekarang mendominasi Hollywood Road. Dulunya, gedung yang paling ikonik di jalanan ini adalah kantor polisi pusat dan penjara di zaman Victoria. Gedung-gedung kolonial mulai dibangun pada 1864, namun pembangunan pesat baru terjadi sekitar 60 tahun yang lalu. Terlalu biasa, kalau Anda pergi ke Paris selalu berfoto dengan background menara Evo. Karena ada sebuah gang yang kini semakin populer, terutama di Instagram, karena kerap dijadikan lokasi berfoto oleh fashion blogger Perancis untuk pamer gaya fashion terbaru mereka. Gang ini bernama Rue Grimaxe di Paris. Lokasi yang cantik ini terletak di Distrik 12 dan merupakan jalan yang pendek, hanya 144 meter panjangnya. Di sepanjang gang, jalanan setapaknya dibuat bergaya bebatuan. Sedangkan bagian kanan dan kirinya sebetulnya adalah rumah-rumah pribadi milik masyarakat. Uniknya, semua rumah ini dicat dengan warna pastel yang berbeda-beda. Misalnya, rumah nomor 21 berwarna hijau pastel, bersebelahan dengan nomor 22 berwarna biru lembut, lalu di sampingnya dicat dengan warna ungu dan berturut-turut kuning dan pink. Cantik ya pemirsa? Keindahannya semakin terasa karena di halaman rumah-rumah ini tertata dengan rapi tanaman lilak di dalam pot. Tentu saja karena semua rumah ini ada penghuninya. Kalau Anda datang ke sini dan ingin berfoto-foto, jangan bikin terlalu banyak keributan ya. Kalau tidak, bisa-bisa Anda dilaporkan polisi. Negara tetangga kita Singapura ternyata juga memiliki salah satu gang yang paling Instagram-able di dunia. Haji Lane namanya. Lokasinya terletak di dekat distrik Malaysia Lama, Kampung Glam. Landscape jalanan yang ada di pinggiran kota ini sangat menarik untuk diabadikan dengan kamera karena menunjukkan kekontrasan yang nyata. Haji Lane adalah gang sederhana. Namun di latar belakangnya gedung-gedung pencakar langit yang modern khas negeri Singa. Tempat ini juga populer di kalangan urban kreatif di Singapura dan menjadi pusat toko-toko artisan, kafe-kafe trendy, dan seni jalanan. Berbeda dengan Orchard Road yang serba glamor itu, semua tempat ini memiliki dekorasi dan karakter unik di bagian depan sehingga menjadikannya tempat yang cantik untuk berfotoria. Tidak perlu segan pemirsa, coba saja cari hashtag Haji Lane di Instagram. Anda akan menemukan ribuan orang lain mengunggah foto-foto mereka di sini. Selain untuk berfoto, Haji Lane juga memiliki suasana kehidupan malam yang seru. Terletak di dekat Bali Lane dan Arab Street, kafe-kafe di sini akan menampilkan musik dari band-band lokal yang berbakat. Pemirsa, itulah tadi beberapa gang di dunia yang menjadi spot terbaik untuk Instagram Anda. Cocok kan? Jadi alternatif baru tujuan wisata kalau sedang ke negara-negara tadi? Pemirsa, tahukah Anda ada sebuah mesin cuci khusus untuk smartphone? Ada pula drone yang berfungsi untuk mencari korban yang tenggelam di laut. Informasi selengkapnya hanya di What's on Spotlight sesaat lagi. Terima kasih telah menonton!